Hai Oke kita akan bahas skenario B block homeostasis Sun Mori sebenarnya aneh tadi saya sepat-search Sun matahari Mori berhormatan anak-anak bermotor ya tapi disini kisah orang bersepeda nih yang mungkin untuk beli motor atau klub sepeda nggak asing ya jadi ini Seno 30 tahun pekerja swasta bersepeda di hari Minggu bersama teman-temannya dengan rute Palembang Indralaya Palembang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Seno bersepeda dengan menggunakan kostum lengkap sepeda disertai dengan jaket parasut pada siang hari yang perik pada saat perjalanan pulang dari Indralaya menuju Palembang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Serna pingsan dan dibawa ke klinik terdekat hasil pemeriksaan kesadaran didapatkan Seno membuka mata ketika dipanggil menepis tangan pemeriksa ketika diberang senyiri dan hanya mengucapkan kata-kata dan tidak berupa kalimat hasil pemeriksaan fisik didapatkan bibir Seno terlihat kering wajah terlihat kemerahan lunyut jantung 128 kali per menit teganan darah 170 mm reksa frekuensi penampasan 32 kali per menit dan temperatur 41 derajat celcius Oke dari cerita tadi nih kita untuk memformulasikan suatu status pasien kita dapatkan identitas Seno 30 tahun pekerja swasta ya hanya tiga komponen ya nampah umur profesi Oke selanjutnya untuk subjektif atau anonesis ini ada keluhan utama ya penurunan kesadaran nah onsetnya saat perjalanan pulang dari Indralaya menuju Palembang tadi ya sekitar siang hari ya dan dibawa ke klinik terdekat ya oke untuk RPP riwayat perjalanan penyakit jadikan ini bagiannya dari saat cerita pukul awalnya jam 8 tadi bersepada dengan teman ya kostum lengkap ya ke parasut ya ini bagian riwayat perjalanan penyakit ini kita susun berdasar secara progresif progresif maksudnya dari yang paling lama sampai ke yang paling baru nah setelah dari subjektif kita lanjutkan ke objektif pemeriksaan fisik nih jadi kalau untuk pembuatan suatu status pasien kita mulai dari status generalis dulu nih kesadaran pasien ini didapatkan Glasgow, skill 11 itu sekitar mau somnolan atau tidur nah dengan rinciannya tadi untuk A nya 3 mata membuka ketika dipanggil movementnya pergerakannya 5 karena menepis ya tangan pemeriksa ketika diberang senyari lalu verbal 3 ya mengucapkan kata-kata dan tidak berupa kalimat ya terjadi takikardi 60-100 ya tekanan darah sedikit menurun ya karena normalnya itu 120 per 80-140 per 90 tapi belum kategori shock ya karena shock itu biasanya di bawah 90 per 60 atau bahkan tidak teraba ya untuk RR ini 32 kali per menit termasuk takib nu ya karena normal RR itu 18-24 nah dan suhu juga terjadi peningkatan ingat normal suhu itu 36,8 sampai sekitar 37,2 oke jadi dari status generalis semuanya bermasalah ya nah untuk status lokalis sebenarnya kita harus pemeriksaan head to two tapi dari case skenario hanya dileparkan wajah kemerahan dan bibir kering ya ini wajah kemerahan ini sebenarnya bisa ke arah anemia tapi bibir keringnya ke dehidrasinya tetap cuman kalau anemia lebih hasil bukan dari wajah yang warnanya merah tapi pucat ya oke merah ini peningkatan RBC kompensasi ya oke nanti ada mekanismenya saya jelaskan jadi untuk case seperti ini diagnosis kemungkinan penurunan kesadaran head to 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 head nah kemungkinan setting yang akan dihadapi ini di IGD ya instalasi gaya darurat seperti NS ya Natrium Chlorida normal salin ya ini yang fisiologis atau RL ya apa yang tersebut ya nah lalu kita konsul ke penyakit dalam ini kasus medik ya kemudian cek lab ya pastikan ini penurunan kesadaran ini bukan akibat dipogli kemi dengan gola darah sewaktu dan juga sebenarnya darah ya pemeriksaan darah khususnya elektrolit ya dan selanjutnya kita monitor ketat nih tanda-tanda vitalnya tadi heart rate, RR, suhu ya dan juga tekanan darah oke dari kasus ini ada keterkaitan antar masalah ya yang pertama ini dari ekskresi yang meningkat akibat keringat tadi kan panas-panasan ya dari bersepeda dan jalan-jalan jauh nah namun intake cairannya justru turun inilah kondisi hipopolemia ya untuk stroke volume di jantungnya sehingga dia tachycardi cepat ya peningkatan heart rate terjadilah hipermetabolic khususnya di endotil vascular karena tachycardi jantung itu darat pompa nah pompa mau mengalirkan air ya harus otomatis pipa harus menyempit inilah ada respon simpatis ya terjadilah penyempitan khususnya pipa pembuluh darah di otak masuk konstriksi cerebral dan akhirnya pasien pingsan ya penurunan kesadaran oke untuk kerangka konsep jadi output yang melebihi input cairan tubuh inilah penghasil kekondisi dehydrasi sehingga terganggu homeostasis transport membran sel sesuai dengan judul blok kita homeostasis nah di sistem serap pusat terjadilah gangguan ion ion-ion yang mengatur membran sel ini contohnya natrium, kalium, ATPase tadi ya pompa untuk transport nah jadi neurotransmitter kacau ya pusat kesadaran di sistem limbik ya terganggu nah akhirnya pasien pingsan tadi ya jadi hipotesisnya penurunan kesadaran pada pasien ini akibat dari dehydrasi hipoglikemi ya bisa juga karena terlalu banyak tadi cara yang ditempuhnya dan keringat yang dikeluarkan Palembang Indra Lawa Palembang ya inilah hipermetabolismenya ya sepeda salah satu jenis satan fisik ya nah pada skenario ini nah jadi apa nih yang harus kita analisis dari pertama analisis ya ini dari keluhan utama yang penurunan kesadaran tadi kita harus breakdown tadi ya program utama harus kita gali OPQRST onset ya nah progresivitas ya relevernya dibawa ke klinik ini nah jadi kita untuk penurunan kesadaran kita bagi secara garis besar ada dua komponen non-traumatik dan traumatik ya secara umum sebenarnya non-traumatik itu ada metabolik keganasan dan hematologi sebenarnya hidrasi ya pada kasus ini dan hipokalemi sebenarnya ada penurunan kesadaran akibat encefalopati uremicum pada pasien ginjal ya atau cirosis hebatis maupun juga kencing manis nah kalau keganasan ini contohnya bisa saja tumor otak ya peningkatan intrakranial nah ya kalau tumor keganasan biasanya berkaitan juga dengan anemi ya tapi kalau anemi murni itu biasanya ada karena hipoksianya tadi nah kalau traumatik ini cenderah kepala sebenarnya di kasus kalau bersepeda itu ada risiko tapi tidak diberikan keterangan yang jelas ya dari skenario tadi nah untuk RPP jadi secara garis besar nih RPP ada empat bagian ya nah jadi saat pertama dia memulai sepeda ini belum dia bersama teman-teman nih apalagi di era covid ini risiko ya tidak terjadinya physical distancing nah rute yang terlalu jauh ini overtraining ya olahraga berlebihan kalau pukul 8 oke nih masih bisa ditoleransi masih sejuk ya belum terlalu panas saat dia mau mulai nah cuman pemasalahan ini di kostumnya jaket parasut ini mengganggu ekskresi ya pengeluaran keringat nah terus siang hari terik nih jadi suhu tubuh meningkat ya hiper terlebih termi suhu tadi nah awalnya dia kencang hipermetabolicnya nah ini ada kelalahan baik ya di kaki ya ini penyebabnya adalah peningkatan asum lakot seperti yang kita telah pelajari di blok sebelumnya ya ada respirasi anaerob nah sana lalu mengayuh ya sepeda dengan pelan dia mulai meski napas sesak nah inilah hipoksia hipo sedikit oksi oksigen ya sesak ini berkaitan dengan pertukaran gas yang tidak maksimal di alveolus nah karena oksigen menurun nih otomatis harus ditingkatkan si bisnya transportnya eritrosit itulah eritrositnya bertambah jadi wajahnya memerah ya nah tapi keringat tetap banyak keluar nih kompensasinya ya dari hipertermi ya karena air ini kan bisa menjadi medium penghantar panas tadi panas harus dikeluarkan ya karena dia siang-siang nih naik sepeda oke untuk analisis status generalis semuanya bermasalah ya status vokalis tadi ya juga jadi inilah yang perlu dipelajari dari skenario ini ya shock hipovolemic ya harus tahu kita bahwa shock eh hipo itu turun rendah polemic volume maksudnya volume darah shock itu renjatan kegagalan sirkulasi ini yang terjadi pada pasien kan gangguan penurunan kesalahan alter mental status ada disorientasi ya dia cepat ya denyut nadinya sebenarnya memang lebih spesifik lagi kalau kita lihat EKG ada sesak nih di parah-parahnya oksigennya tadi kan nah cool ya ya sebenarnya akral dingin biasanya tuh ya nah kalau kita cek ke ginjal ini menurun ya jumlah pengeluaran ekskresi dan tensi tadi potensi oleh karena itu itulah karena airnya kurang kita perlu lakukan pergantian cairan ya kalau gagal dari cairan maka harus cepat kita lakukan transfusi darah ya tapi ya itu tadi kita ada sebenarnya algoritmenya lagi nanti dipelajari di blok klinis saat kalian misalnya belajar demam berdarah ya nah kegagalan daratan ini perkenalannya saja kalau dari blok dasar ini ya nah ini yang terjadi sebenarnya secara patofisiologi mekanismenya ketika darah kita rendah itu darah yang akan dikembalikan melalui vena juga turun ya sehingga ada nama istilahnya preload eh pre sebelum load pengisian maksudnya sebelum pengisian jantung ya ya volumenya itu menurun sehingga ya kardiak output yang keluar dari jantung juga keluar ya rumus kardiak output ini stroke volume dikali heart rate nah kemudian nanti kalau dari kardiak output dikali dengan total peripheral resistance total hambatan perifer bisa menghasilkan besaran blood pressure tekanan darah nah ini jadinya hipotensi kegagalan perfusi dan hipoksia jaringan ya terjadilah disfungsi organ ya kalau satu kalau banyak jadi multi ya dan bisa mengibatkan ke kematian ya jadi ini cara mudah ngafal jenis-jenis shock ya sebenarnya bukan pada kasus ini aja ya contohnya dehidrasi hipovolemic shock jadi intinya tadi shock perfusi jaringan yang tidak adekuat intinya karena oksigen deliver pengantaran oksigen yang nurun ya konsumsinya meningkat ya atau penggunaannya utilization ya nah hafalkan proof proof terbuktui jadi dari pump ini shock kardiogenik dari jantung pompa ya kalau ritem aritmiknya aritmiknya ada techycardi ada bradycardi ini nanti dipelajari di blok kardiovaskularnya lebih dalam advanced life support kemudian O obstructive shock kalau V volume hipovolemic shock yang pada kasus kalau I endocrine endocrine berhubungan dengan hormon contohnya insufficiency adrenal ya dan ada shock distributive ya anofilaxis alergi obat contohnya oke ya ini tambahan ya learning isu untuk penurunan kesadaran jadi ini contoh cara nggak boleh move stupid ya metabolik oksigen faskuler elektrodit caesar ke doang ya ini angkor otak tumor trauma racun ya temperature rimnya tadi ginjal ya psikiatrik tadi yang belum tersebut kejiwaan ya infeksi dan obat ya putus obat ini biasanya antikolelergic ya dan narkobah golong-golong narkobah nah jadi kurang lebih dehidrasi kalian harus ada ilustrasi seperti ini ya ketika misalnya muncul nih di osoka ya nah kita DM ceky oke jadi intik intinya tadi ya intik masukannya dia terganggu ya I'm out of salt and water garam dan air ini kurang ya nah elektrolitnya terganggu jadi nah tapi bisa juga dari kehausan ya ya mukus membrannya kering ya penurunan berat badan urin konsentrasi urin yang kurang pekat ya yang encer ya air kemih ya nah kecuali di diabetes insipidus nah ini ada hidrasi ya sebenarnya hipopolemik lain ada juga pada diari kalau diabetes insipidus ini kelainannya dari hormon ya hormon ya endokrin di neurohipophysis atau posterior hipophysis hormon ADH ya antidiuretic hormon atau fosopresin jadi dia kelebihan eksesif fluid loss kayak banget ya nah inilah skin turgor ya kalau pada kalau misalnya kalian di mtbs ya setahun seanak nih ya turgor kulit ini sering jadi pemeriksaan dan klasifikasi pada mtbs manajemen terpadu balita sakit oke jadi shock ini tadi terkait dengan syaraf ya jangan lupa ada peran syaraf otonom simpatik dan parasimpatik simpatik ini pokoknya kayak yang fight or flight ya bertarung atau berlari ya yang stress contohnya pas konstriksi tadi pemburu darah yang menyempit ya untuk mempercepat darah yang semakin berkurang terdistribusi ke seluruh tubuh ya tapi ada juga parasimpatik rest and digest kalau sebaliknya ya nah ini gcs ya class go common scale harus dihafal ya jadi sebagian secara garis besar ada eye verbal dan movement imv ya oke ini ada skor-skor masing-masing ya jadi kalau mata itu paling besar 4 bicara 5 motorik 6 ya nah mata kalau yang paling bagus kalau buka spontan 4 ya cuma kalau di perintah turun 3 langsung nyari dia 2 ya kalau tidak ada ini 1 ya kalau dia 0 0 0 itu nggak jadi nggak ada paling rendah itu 1 ya untuk skor gcs nah ini kalau bicara nih normal dia 5 saya bingung itu 4 kacau kata-katanya 3 ya suara tak menentu 2 nah kalau dapat di perintah untuk motorik itu paling besar 6 ya menunjuk tempatnya di itu 5 nah flexi ada normal dan abnormal yang normal 4 abnormal 3 extensi ini 2 ini nama lainnya flexi ini dekortikasi extensi ini namanya lainnya deserebrasi jadi setelah kita nanti total nah kasus kita tadi di sebelasnya jadi somnolin atau tidur ya jadi jangan pakai klasifikasi cedera kepala karena di anamnesis di keterangan tidak ada penjelasan keterangan atau benturan ya pada kepala ini nanti di kasus bedah sih sebenarnya ya yang lebih dominan trauma kapitis ya ya jadi kalau gcs yang 15 yang paling bagus nih sadar penuh atau kompos mentis ya nah klasifikasi lain ada yang gelisah ya sopor koma ya kalau 3 itu koma dengan kematian batang otak ya jadi inilah nih jaket ini mitos ya latihan fisik atau olahraga dengan training suit atau pakaian olahraga dengan bahan parasut bagus atau mau bakar kalori seolah-olah keringatnya banyak nih ya faktanya sangat berisiko membuat dehidrasi ya sehingga dapat pingsan ya nah jadi kalau kalian bersepeda manfaat ya ini memang meningkatkan mood dan mengurangi stress ya dan risiko jantung ya turun ya bahkan ini 8% ini jantung penelitiannya di Inggris kalau yang stress tadi dan mood di Kanada ya nah jangan lupa nih di era pandemi patuhi ya jarak 20 meter nih kalau bisa protokol gua sih nah ya karena sepeda nih itu tadi sebenarnya selain bahaya penularan penularan infeksi covid ya infeksi SARS-CoV-2 ya ada hazard-hazard muskuloskeletal hair sakit ya neck pain nah tangan ya dengkul nah kemudian pergelangan tangan ya pinggang hip low back pain ya nah nyari di tempat duduk ya dan kesemutan di kaki juga bisa ya jadi kalau dihitung-hitung ini berdasarkan statistik ya ini ada 50.000 kasus cedera ya akibat sepeda ya ya berbagai macam organ ini tulang belakang ya sum-sum tulang belakang spinal cord bisa diotak psikologis ya dan juga fraktur maupun organ dalam cedera nah untuk skenario ini ada beberapa soal MCQ ya yang terkait dengan diaknas banding dan ilmu dasar biomedik contohnya seperti ini kalau shock hipovolemic jenis yang lain ya ini ada case BAB cair ya tadi kayak kral dingin ya mpd yang nomor 1 tadi kalau nomor 2 ini kemungkinan soal jenblok ya biastolik secara langsung oleh resistensi perifir hambatan tadi THPR tadi ya tetap pada proresisten nah ini ya secara fisika itu mirip fluida dinamis oke cairan tubuh nih keseimbangan langsung di urin jangan lupa ya homeostasis kreatorik nah ini contoh misal ada soal MCQ nih tentang demam ditanya proses meningkatan suhu ya jadi hipotalamus mengubah set point pemicu mekanisme respon dingin ya tubuh fasokonstriksi pemburu udara menyempit dan peningkatan produksi panas kurang lebih ini ya suhu tubuh atau suhu tubuh inflamasi ya nah ini kalau ada infeksi sebenarnya ya tapi kalau suhu tubuh meningkat ini dari lingkungannya terasa dingin ada juga hiperthermi tadi heat production lebih dari heat loss ya exercise ya di kasus kita ini oke ini yang distribusi dari ke sistem organ keyword ini bisa yang jadi learning issue itu homeostasis kardiofaskuler jadi arteriola ini jangan lupa nah ini dia menentukan 50% resistensi sistemic autoregulasi ya nah untuk terkait dengan sesat ini bisa saja muncul tentang fisiologi ya soal MCQ itu nanti disosiasi oksihemoglobin ini basicnya ada tekanan oksigen ya terkisaran kurva ke kanan oke ini contoh case lain tapi dia memang beda profesi ini nelayan terapung di laut ya nah kapal tenggelam dia lemas ya yang A dan B ya yang A ini air hujan ya minum sedikit sebab ini tidak makan kalau B ini haus ya minum terus tapi tidak hilang makan hari kedua mulai gelisah nah jadi nelayan B ini harus dengannya hipotonik karena air laut itu hipertonik jadi kita seimbangkan ya hipertonik itu kental hipotonik itu encer tadi yang sudah terlalu kental kita encerkan ya nanti sebaliknya kalau dia terlalu encer dikentalkan oke ini contoh terkait dengan sesak pada kasus skenario ya jadi dasarnya dari gas exchange alveolar ventilation oke ini sebenarnya besaran-besaran fisiologi dari respirasi ya nah pertukaran gas ya alveolar ventilation ya sebenarnya ada yang lain anatomic dead space respiratory rate thermal ventilation nah kalau terstuk traktus respiratorius tadi tempat sesaknya tadi ada zona konduksi dari respiratorik nah khas dari respiratorik itu resistensi hambatannya tinggi nah itu flow decrease as resistance increase oke ini hipotermia bisa menjurus ke heat stroke jika hilang kesadaran ya nah ini heat stroke heat panas stroke badai ya nah strike eh hentakan nah ini koma ya oke OSC di UKMBPD terkait dengan skenario yang hipofolemik bisa saja kalian disuruh masang infus nah inilah data titiknya kurang lebih dari inform konsen posisikan siapkan alat ya dan teknik-teknik detilnya ya sampai jangan lupa nanti diatur ya tetesannya nah ini untuk yang belajar teknisnya ya oke semoga bermanfaat ya nanti silahkan kita sesi diskusi di kolom komentar ya terima kasih banyak jangan lupa like share and subscribe thank you very much terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih